Selamat pagi, Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian. Sangat senang menyapa saudara di hari yang baru, dan kita masih dalam suasana Minggu Prapaskah. Ingin saya sampaikan renungan pagi ini dengan tema motivasi dan tujuan ibadah yang benar. Tekstnya diambil dari Kitab Injil Matius, pasal 21, ayat 12, dan 13, berbunyi demikian. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan pangku-pangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara sekalian, inilah hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia masuk kota Yerusalem. Dia melakukan sesuatu yang sangat keras, yaitu dengan menjungkir balikkan meja penukar uang, bahkan mengusir binatang-binatang yang ada situ, yaitu binatang korban yang dijual belikan, khususnya merpati. Nah, sudah sekalian, waktunya bagi Yesus sangat pendek. Dalam waktu sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia perlu meluruskan hal yang paling hakiki dalam kehidupan orang beriman, yaitu ibadah kepada Tuhan. Dan karena itu, ibadah harus dengan motivasi dan tujuan yang benar. Ini layak kita renungkan di momentum seperti ini. Saudara sekalian, dalam banyak kasus, atau dalam konteks sekarang, orang sangat gila-gilaan memandang dunia ini. Harta dan kekayaan dianggap segalanya. Sampai kadang-kadang, saudara sekalian, bahkan ibadah kepada Tuhan dipengaruhi, diwarnai oleh hal itu. Sehingga ibadah fokusnya tidak kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak membawa pujian dan bakti kepada Tuhan. Tetapi ibadah justru diwarnai oleh motivasi egois, mementingkan diri sendiri, demi keuntungan finansial, demi kekayaan yang bisa diperoleh. Dan itu sangat menyedihkan di mata Tuhan Yesus. Karena itu, bagi Tuhan Yesus, ibadah adalah hal yang luar biasa penting. Dan jangan sampai orang percaya mengabekan ibadahnya dengan menggantikan motivasi dan tujuannya yang tidak sesuai dengan fungsinya. Ibadah itu interrelasi dengan Tuhan. Ibadah itu adalah tanda bakti yang diberikan sebagai kasih dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan karena itu, ibadah kita harus diwarnai dengan ketulusan, kesungguhan, dan kemurnian hati dan motivasi. Dengan itu, maka ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan. Kalau tujuan ibadah kita salah, maka ibadah itu menjadi tidak benar. Dan ibadah itu tidak berkenan di mata Tuhan. Sudah aku, sekali lagi mengapa Tuhan Yesus membersihkan pahit Allah dengan cara yang keras? Karena ibadah dan rumah ibadah itu harus menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan. Fokus umatnya harus kepada Tuhan. Dan bakti umatnya harus tercermin dalam sembah bakti dan telinga yang mendengar sabda Tuhan. Dan hati yang menyembah dan beribadah. Sudah aku, di masa prapaskah sangat penting. Ini kita renungkan. Karena di masa prapaskah adalah saat di mana kita mengingat korban Yesus yang memungkinkan Anda dan saya diampuni. Dan kemenangan Yesus dari kematian yang memungkinkan Anda dan saya punya penjamin yang abadi. Karena itu mari kita berikan bakti kita dengan segala ketulusan, dengan motivasi dan tujuan yang benar. Amin. Mari kita pulang. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Bersyukur kami bisa pagi ini di masa prapaskah Sekali lagi diingatkan hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu masuk kota Yerusalem adalah membersihkan baik Allah. Supaya baik Allah menjadi tempat yang kudus di mana umat menyembah dengan motivasi dan tujuan yang kudus. Kami rindu juga bahwa kami umatmu yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah dijamin dengan hidup yang kekal karena Yesus hidup bangkit dari kematian. Kami rindu juga memberikan faktikasi kami, ibadah kami, dengan motivasi dan tujuan yang benar. Memuliakan Tuhan. Membuka hati untuk Tuhan. Menyembah dan memberikan konsentrasi perhatian kepada Tuhan. Bapak terima kasih dalam memainkan saya berdoa. Amin. Selamat pagi. Bapak terima kasih.